Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di channel Youtube Harviz Diary Baiklah, kali ini saya akan review tentang sikat gigi bayi di atas 1 tahun Jadi pada saat bayi sudah tumbuh gigi, sudah saatnya kita memperhatikan dan merawat kesehatan gigi anak kita Salah satunya yaitu dengan cara memilih sikat gigi yang cocok untuk bayi Pada video ini, saya akan share beberapa tipe sikat gigi yang bisa menjadi pilihan untuk digunakan bayi Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mampir ke channel ini Dan sudah menonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk share jika kalian suka dengan video ini Like, komen, dan tentunya subscribe Jangan lupa tombol loncengnya ya Terima kasih Bye Nah, pada review kali ini, saya punya 3 tipe berbeda sikat gigi pada untuk bayi Nah, yang pertama, saya punya Pigeon Tot Brush Step 2 Kenapa saya langsung pakai step 2? Karena menurut saya, ini adalah yang paling pas dengan kondisi anak saya saat itu Nah, sebelumnya, saya akan share juga bahwa Pigeon Tot Brush ini memiliki beberapa step Yaitu, dia ada 3 step Yaitu step 1, 2, dan 3 Nah, pada step pertama Adalah sikat gigi dengan tipe rentang usia lebih dari 7 bulan Dengan usia lebih dari 7 bulan Dengan 2-3 gigi susu Nah, kadang tumbuh giginya anak-anak itu berbeda ya Setiap anak, ada yang 8 bulan baru tumbuh Ada yang 6 bulan sudah tumbuh Jadi, nanti disesuaikan Nah, kemudian, untuk yang step 1 ini Gagangnya itu juga tebal dan berkontur Sehingga memang didesain mudah digenggam oleh si bayi Kemudian, yang ketiga Kepala karetnya elastis sehingga terasa lembut pada gusi bayi Nah, kenapa memang didesainnya lembut? Supaya bayi merasa nyaman pada saat menggunakan sikat tersebut Nah, kita lanjut ke step kedua Ini adalah step yang saya punya Ini untuk usia lebih dari 11 bulan Dengan 8-10 gigi susu Kelebihannya juga terdapat bulu sikat yang lembut Jadi, dia itu memiliki bulu sikat yang lembut Kalau menurut saya, ini itu bukan bulu ya Tapi, seperti bahannya karet gitu Tapi, menyerupai bulu sikat Kemudian, sudah berbentuk bulu yang rapat-rapat Sehingga dapat membersihkan selah-selah gigi secara menyeluruh Dan yang ketiga, yaitu Step yang ketiga Ini adalah setelah semua gigi susu tumbuh Anak siap untuk memulai perawatan kesehatan gigi Dengan sikat gigi dan pasta gigi Ini adalah salah satu pigeon tote brush Yang memiliki step-step berbeda Yaitu ada 3 step tadi Nah, tapi saya menggunakan hanya step kedua Karena ini saya yang paling cocok Menurut saya Nah, di reviewnya Jadi, saya akan review ini Berdasarkan step yang saya miliki Yaitu step 2 Seperti biasa Ketika saya mereview Sikat gigi Bayi Saya akan menjabarkan Fitur-fitur Kelebihan Kekurangan Dan rekomendasi Ataupun saran Setelah saya menggunakan Barang ini Oke, lanjut ke pigeon tote brush Step 2 Fitur-fiturnya Yaitu Pertama Untuk usia Lebih dari 11 bulan Dengan 8-10 gigi susu Kemudian Terdapat bulu yang lembut Yang menyerupai bentuk Bulu sikat Tapi itu bukan bulu Atau sikat gitu Tapi dia bahannya Dari karet Selanjutnya Fiturnya Yaitu dirancang Berbentuk bulu yang rapat Sehingga Dapat membantu Membersihkan Sela-sela gigi Secara menyeluruh Nah itu juga Merupakan Kelebihannya Karena dia Bisa Menyerupai Bulu sikat Bulu sikat yang rapat Sehingga Dapat membersihkan Sela-sela gigi Secara menyeluruh Pada awal step Anak belajar Untuk menyikat giginya Nah Kekurangannya Bahannya itu Mudah digigit Karena bahan dari Karet tadi Mudah gigit Atau ditarik Saat pakai Saat dipakai Sehingga Kadang rentan Untuk Tercabut sedikit Gitu Cuman Terkelupas lah Istilahnya Jadi ya Cukup Rentan Nah untuk Sarannya Untuk penggunaannya Mohon untuk Diawasi Penggunaannya Anak Diawasi oleh Orang tua Atau Didampingi oleh Orang tua Oke next Yang kedua Disini Saya punya Oke Tipe Sikat gigi Kedua Yaitu Baby Silikon Tad Brush Disini Saya punya Sikat gigi Bayi Berbahan Silikon Nah Pertama Fitur-fiturnya Bahannya Silikon Kemudian BPA Free Dan ini Terdapat Ring pengaman Pada bagian Gagangnya Tujuannya Itu adalah Untuk menahan Sikat gigi Itu Masuk Terlalu Dalam Kemulut Bayi Sama Seperti Pigeon Tad Brush Juga Memiliki Ring pengaman Sehingga Ring pengaman Sudah umum Di sikat gigi Bayi Untuk Mencegah Masuk Terlalu Dalam Fitur Yang ketiga Tersedia Variasi Warna Itu Tiga warna Kuning Hijau Pink Dengan Pilihan Warna Yang Soft Kemudian Kelebihannya Itu Menurut Saya Itu Aman Digunakan Bayi Terutama Bayi Yang Biasanya Masih Suka Gigit Gigit Jadi Kita Itu Nggak Khawatir Rontok Seperti Bulu Sikat Karena Itu Bahannya Silikon Bisa Kita Lihat Ini Dari Gambarnya Dari Videonya Itu Memang Bahannya Silikon Silikon Kuat Dan Kekurangannya Ketika Kering Menurut Saya Bahannya Itu Jadi Kelihatan Kotor Jadi Kurang Nggak Enak Aja Dilihat Atau Mungkin Saya Kurang Telaten Bersihkannya Kemudian Rekomendasi Atau Sarannya Menurut Saya Kalau Tujuannya Untuk Mengajarkan Konsep Sikat Gigi Cocok Digunakan Bahan Silikon Karena Cukup Aman Namun Kadang Bagi Anak Saya Itu Jadi Salah Fokus Saking Enaknya Digigit Bahan Silikon Sikat Giginya Beralih Fungsi Jadi Titer Sehingga Kurang Tepat Sasaran Oke Kita Lanjut Ke Tipe Ketiga Nah Lanjut Tipe Ketiga Ini adalah Sikat gigi Biasa Yang pada Umumnya Digunakan Tapi Versi Kecil Atau Versi Untuk Bayi Nah Fitur Fiturnya Kepala Sikatnya Itu Pasti Biasanya Didesain Empuk Kemudian Bulu Sikatnya Lembut Dan Dirancang Untuk Gusi Bayi Dan Untuk Gigi Pertama Bayi Sehingga Dirancang Nyaman Digunakan Kemudian Di Setiap Pegangan Sikat Gigi Bayi Itu Tidak Mudah Slip Tidak Ada Karet Disitu Agar Mudah Dipegang Dan Tidak Mudah Slip Dan Ukuran Kepala Sikat Giginya Itu Didesain Pas Untuk Mulut Bayi Sehingga Tujuannya Agar Nyaman Digunakan Nah Kelebihannya Menurut Saya Kalau Sikat Gigi Yang Tipe Ketiga Ini Desain Itu Lucu Dan Menarik Ada Macem-macem Ada Biasanya Gambar Jerapa Gambar Kartun Kartun Jadi Anak Juga Lebih Mudah Tertarik Kemudian Nyaman Digunakan Dan Pas Di Tangan Jadi Kalau Kita Orang Tuanya Bantu Sikat Gigi Kita Pasti Bantu Untuk Menyikat Gigi Kalau Giginya Sudah Banyak Itu Itu Kita Bantu Sikat Gigi Itu Nyaman Digunakan Di Mulut Anak Kemudian Kekurangan Bulu Sikatnya Itu Kan Rentan Karena Bulu Sikatnya Ini Bulu Sikat Kadang Rentan Lepas Jika Anak Masih Suka Gigit Jadi Benar-benar Harus Kita Awasi Saat Anak Menggunakan Sikat Gigi Kita Dampingi Nah Rekomendasi Atau Sarannya Nah Penggunaan Setiap Jenis Sikat Gigi Bayi Itu Yang Beragam Disesuaikan Dengan Milestone Atau Perkembangan Anak Nah Atau Setiap Pertahap Perkembangannya Itu Kan Berbeda Ya Ada Yang Setahun Baru Tumbuh Berapa Gigi Jadi Nanti Disesuaikan Aja Tipe-tipenya Ini Step-stepnya Menggunakan Sikat Gigi Yang Mana Dan Yang Nyaman Yang Digunakan Untuk Anak Yang Supaya Anak Nyaman Kita Juga Nyaman Sehingga Tidak Ada Paksaan Yang Akan Bisa Menjadi Kebiasaan Dan Bukan Sebuah Aturan Gitu Kalau Sikat Gigi Supaya Anak Merasa Nyaman Nah Demikian Review Tentang Beberapa Tipe Sikat Gigi Dari Saya Semoga Bermanfaat Review Ini Hanya Sebatas Pengalaman Saya Tidak Ada Sebagai Ahli Atau Apa Jadi Hanya Sebatas Saya Pernah Menggunakan Sikat Gigi Ini Untuk Anak Saya Semoga Review Ini Bermanfaat Dan Dapat Memberikan Gambaran Tentang Sikat Gigi Bayi Beberapa Tipe Yang Berbeda Ini Dan Juga Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dan Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati